Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Muhammad Subriyadi Yang punya mi production channel Pemeriksa kali ini saya akan berbagi video Bagaimana Tutorial atau caranya Melaminasi Sebuah foto Maupun foto pengantin Foto wisuda Dan foto lain sebagainya Supaya lebih tahan lama Anti gore kres dan tahan air dan disini kita akan menunjukkan cara melaminasi yang baik dan benar dan juga lebih awet pemirsa nah mumpung sekarang lagi banyak pesanan fotoblok ya namanya fotoblok fotoblok modern 2022 yang lagi ngetrend yang lagi viral dan cara kerjanya pun lebih lebih cepat dari dibanding fotoblok memakai sebuah bahan kimia yaitu resin nah ini bahannya pun masih dari impor pengirsa yang untuk lipid putihnya itu yang sampingnya masih dari impor dari dalam negeri belum produksi atau belum ada yang seperti ini sehingga harga fotoblok tersebut agak sedikit mahal karena memang fotoblok tersebut masih baru musim baru ngetrend di tahun 2022 kalau yang sebelumnya fotoblok tersebut itu memakai resin sehingga resin tersebut harus memerlukan juwajah yang panas terik matahari kalaupun tidak ada panas terik matahari maka harus memakai apa itu nah shower ya supaya untuk mengeringkan resin tersebut nah kalau yang ini ini hanya cukup dengan melaminasi dan memberikan list atau blipid ke seputarnya yang akan dijadikan yang akan ditempelkan sebuah foto-foto dokumentasi penganten maupun wisuda atau foto-foto sekolahan seperti ini pemirsa nah laminasi nah ini bahan-bahannya sendiri pemirsa dari terbuat dari sebuah kayu ya kayu karbon atau apa itu yang tipe sedemikian rupa dan juga di belakangnya ada lapisannya lapisannya tersebut oke terima kasih pemirsa atas pembersamanya dan mohon maaf atas segala kekurangan semuanya masih berjadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh